Selamat datang, Pak Udli. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menggelar kampanye akbar di Provinsi Lampung, tepatnya di lapangan Baruna Panjang, Kota Bandar Lampung pada Senin 29 Januari kemarin. Dalam kampanye ini, Surya Paloh meminta kader dan pendukung untuk bisa memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar di Pilpres 2024. Surya Paloh juga berharap pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan amanah serta jujur dan adil, hingga meminta masyarakat untuk mengawal dan mengawai prosesnya. Dalam wawancaranya, Surya Paloh mengatakan jika Anies Muhaymin masuk di dua putaran, maka akan siap mengatur strategi baru dan siap berkoalisi. Seluruh kader-kader Nasdem di manapun wilayah melaporkan kepada saya. Apa aja itu, Pak? Jelas, kita merasakan sesuatu. Ya kan, pilih kasihlah. Kalau bahasa yang paling halus itu pilih kasih. Pak Ketum, kalau daripada Amin saya pikir objektifitasnya, saya pikir bisa memasuki dua putaran sudah bagus. Pak Ketum, Pak Ketum, Pak Ketum. Provinsi Lampung merupakan provinsi ketujuh yang disinggahi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pelaksanaan kampanye akbar. Selain Surya Paloh, turut hadir jajaran pengurus DPP Nasdem, Tim Kemenangan Nasional Paslon I, anggota DPR RI asal Nasdem, Ketua DPW Nasdem Lampung, dan seluruh caleg Partai Nasdem. Selain Surya Paloh!